Halo Apa kabar semuanya Balik lagi di jurnal pengaltern Yeah, cik Kemarin gue baru kabur sepentar dari Jakarta Setelah beberapa rantaran kegiatan di burung-burung kemarin yang cukup intense Burung-burung kemarin yang cukup intens Sebenarnya kita belum pernah ke Melbourne bareng Jadi kemarin kita memutuskan untuk ke Melbourne Terima kasih telah menonton! 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 Senang banget sih gue main dari Melbourne Pertama kali kita kesana Kotanya menyangkan banget Beberapa hal yang berkesan Selain kotanya bagus, rapih Udara yang enak banget Gue bener-bener kayak Menghirup udara disana Sepuas-puasnya Mumpung memang bagus banget udaranya Laura juga senang Masih makan burung Andra juga seneng banget Katanya cantik sih rapih banget Transport enak kemana-mana Gampang Jalan kaki juga enak banget Gue dan Andra seperti biasa Banyak jalan-jalan ke Area-area yang Mengandung yang punya Aspek seninya Dari museum atau galeri Dan kebetulan memang katanya Melbourne itu kota yang Paling artsy di Australia Kebetulan gue mandernya nginep di Airbnb kemarin di tengah kota Yang namanya CBD Central Business District Jadi ada beberapa teman-temannya Andra yang Merekomen kalo misalnya bawa anak Lebih baik di CBD Atau di Central Business District Karena itu di tengah-tengah Jadi mau kemana-mana gampang Dan transport gampang Dan yang pasti Kemarin itu lagi winter Jadi cukup dingin banget Gue sih bisa handlenya dingin ya Karena terakhir Jepang pun dingin Tapi anginnya gila banget Anginnya bener-bener Jadi yang paling berkesan Infrastrukturnya Trotower Jalanan Transport Yang satu yang Jadi top 3 Aspek yang bikin gue dan Ada kekesan adalah Orang-orangnya yang Sangat ramah Orang-orangnya itu Bener-bener Gak tau ya Ada energi positif aja gitu Ramah banget orang-orangnya Dan itu terbukti di Apa namanya Hal-hal yang sifatnya basic banget Kayak Beberapa kali kita Menyebrang Itu udah pasti Mobil Mau sekencang apapun Mau yang nyetir Tambangnya segarang Apapun Itu pasti berhenti Dan ngasih Kita jalan Dan itu kayaknya Udah jadi budaya Buat mereka ya Udah jadi budaya Buat mereka Untuk Mengutamakan Pejalan kaki Terlebih dahulu gitu Dan Basically Yang ramah itu Bukan orang-orang Bulainya aja Tapi orang-orang yang Sekiranya menjadi Kayaknya Imigran gitu ya Ada orang iknis Macem-macem Multikultural India dan lain-lain Itu juga ramah-ramah banget gitu Kayaknya mereka Mereka kayak punya obligasi Untuk menjadi ramah juga Karena mereka Diterima dengan baik Di sana gitu Satu hal lagi Kalau di Tengah-tengah kotanya Melbourne Di CBD Kerasa banget Multikultural ya Jadi Selain ada Orang Australianya Tapi juga ada Orang-orang yang Berwarna negara yang lain gitu Kayak Cina Ada Terus Macem-macem di Asia Itu kayak Berinteraksi gitu Disitu Jadi Vibrant banget gitu Miri Tokyo sih Tapi Disini Dalam konteks Keragamannya Bisa dibilang Lebih 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 Nyata gitu Bisa dilihat di tengah-tengah kota Ngomongnya Multikultural di Melbourne Tadi Kayak Itu bisa jadi contoh yang Apa ya Concrete banget gitu Bahwa Diversity Atau Perbedaan itu Bener-bener Bisa Terakomodir gitu ya Dalam Sebuah kota Gue gak tahu sih Dalam BKFP Tapi yang gue lihat Memang terasa banget Energi positifnya gitu Dimana Perbedaan-perbedaan Kalau kultur dan latar belakang itu Berharmonisasi Dalam kesibukan kota gitu Ya sedikit banyak Mengingat tanggung Indonesia sih Dimana Indonesia tuh juga Macem-macem kan Kulturnya Latar belakangnya Agamanya Dan Gue rasa itu jadi hal yang Patut kita banggakan juga Dan Dan Mestinya kita Kita angkat bersama gitu ya Bukan justru menjadi Hal yang Sumber Menjadi sumber kericuhan gitu Kayak Australia bisa Malaysia juga Bisa seperti itu Indonesia juga Seharusnya bisa lebih baik lagi Kedepannya Untuk bisa menjaga Multikultural itu Menjadi sebuah Excitement Bermasyarakat gitu Ngomong-ngomong Soal Indonesia Gue lagi bangga banget Sama Sama negara gue ini Karena Indonesia Kali kedua Berhasil Menjadi Tuan rumah Asian Games Dan Berhasil juga Apa Membuat Sebuah Opening Ceremony yang Gue Gue Ini banget sih gue Terharu banget sih gue Gue nonton di Youtube Videonya Gue Tontonin di video Satu-satu Dan gue Dan Andra Sepakat Kita merinding berkali-kali Dan Andra sama yang agak Netes Gak tau ya Kayak Bangga banget gitu Kita lagi butuh banget Momen-momen Kita lagi butuh banget Momen-momen Kebersatuan Momen-momen yang menumbuhkan lagi Nasionalisme Hampir Hampir semua setuju lah Opening Ceremony Games kemarin adalah sebuah hal yang spektakuler gitu Walaupun ada 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 aja yang nyinyir Dan ada aja yang melihat dari sudut pandang yang lain gitu Tapi Gue rasa sebagian besar setuju bahwa Opening Ceremony kemarin adalah Momen kebanggaan kita semua gitu Dan itu membuktikan bahwa Indonesia Bisa gitu Dan Namanya kerennya lagi ya Ada beberapa artikel yang gue baca Opening Ceremony kemarin mendapatkan pengujian Dari Dunia Internasional Salah satunya adalah Korea Selatan Kalau gak salah yang Menjadi negara Lumayan memimpin di industri kreatif Di Asia Asia atau Asia Tenggara gue lupa gitu Kita harus berharap juga Supaya Semoga Asuring Games 2018 di Malaysia ini Setelah Opening Ceremony nya berhasil banget Semoga Semuanya Semuanya berjalan dengan lancar Sampai penutupan di 2 September ya Kalau gak salah ya Gue pengen banget sih nonton Opening Ceremony nya Cuman Kemarin-kemarin Yari-yari udah Udah Sold out semua dimana-mana Tapi Gue dan Andrew masih berusaha Untuk mencari Siapa tau dapet I'm proud to be Indonesian Dan Semoga kita bisa Berkarya di bidang masing-masing Untuk membanggakan Bukan hanya diri sendiri Terutama buat negara juga gitu Karena Gue ingat lagi apa yang kata JFK bilang John F. Kennedy Ask not what your country can do for you But ask what you can do for your country Jadi kayak Itu selalu menuntut-menuntut Untuk memenuhi Untuk dipenuhi haknya Cuman kita lupa Kita sering lupa sebagai warga negara Berkontribusi juga kepada negara Bukan hanya dengan kenyangiran Bukan hanya dengan bersifat sinis Tapi juga dengan karya Berkontribusi dengan konkret Kepada negara dengan karya dan prestasi So good luck Sukses untuk Asian Games Untuk tim jelenggara Untuk seluruh atlet Indonesia I wish you all the best Viva Indonesia